Halo semua, kembali lagi dengan channel ini. Seperti biasa, saya akan membagikan informasi seputar dunia teknik. Sudah terlihat jelas di belakang saya, terdapat satu set mesin genset. Genset ini merupakan genset Mitsubishi dengan mesin V-nya yang berkapasitas 2000 kVA. Sesuai dengan judul pada video ini, saya akan menjelaskan auxiliary atau aksesoris pada mesin genset ini. Terdapat 3 buah aksesoris, yang dimana rangkaian kontrolnya telah dirangkai menjadi satu pada panel ini. Aksesoris tersebut terdiri dari, yang pertama ada priming pump, lalu ada jacket water heater, dan yang terakhir ada space heater. Oke, jadi yang pertama, saya akan menjelaskan bagian priming pump. Priming pump ini berfungsi untuk mengkirkulasikan oli ketika mesin dalam keadaan standby. Jadi, menggunakan satu buah pompa kecil dengan kapasitas 1,5 kW, yang akan menghisap oli dari bagian oil pan atau tempat penampungan oli. Lalu disuplai melalui saluran pompa oli mesin, sehingga menjadi satu saluran yang akan mensuplai ke seluruh bagian-bagian dari mesin ini. Jadi, nanti ketika mesinnya menyala, akan membuat pelumasan awal menjadi lebih baik. Disini rangkaian kontrolnya menggunakan selektor dengan mode auto maupun manual. Ketika mode auto, pompa akan menyala secara otomatis mengikuti timer. Direkomendasikan settingan timernya itu, dia menyala per 6 jam sekali. Jadi, dalam satu hari itu pompa menyala 4 kali. Yang dimana, setiap menyala, pompa menyala selama 5 menit. Ya, jadi menggunakan dua buah timer. Lalu menggunakan starting doll, dikarenakan tadi menggunakan pompa kecil dengan ukuran 1,5 kW. Kita coba nyalakan secara manual. Ya, terlihat disini pompanya sudah menyala, dan oli akan tersirkulasikan ke seluruh bagian-bagian mesin. Oke, sudah cukup. Kita matikan. Kembalikan ke posisi auto. Lalu, disini ada jaket water heater, yang hanya bisa dinyalakan secara manual. Yang dimana, jaket water heater ini berfungsi untuk memanaskan atau menghangatkan area rongga mesin dengan menggunakan air radiator. Ini merupakan rangkaian dari heaternya, yang terdiri dari pompa yang kecil. Di karenakan sistem heater ini, dia tidak membutuhkan sirkulasi yang cepat. Jadi, heater ini tidak menggunakan sistem rambatan, tetapi dia menggunakan pompa. Lalu, disini ada heaternya, dan juga terdapat panel kontrol lagi. Jadi, cara kerja dari jaket water heater ini, dia akan mengambil sedikit suplai dari air radiator ke mesin, yang akan dipanaskan pada perangkat heater, lalu akan dipompas secara perlahan langsung ke bagian blok mesin. Jadi, negang menggunakan fitur jaket water heater untuk memanaskan area rongga mesin, sehingga dapat mempermudah menghasilkan panas kompresi untuk menghasilkan pembakaran saat menyalakan mesin. Oke, kita ke bagian aksesoris yang terakhir. Aksesoris yang terakhir ini yaitu adalah space heater. Space heater ini sama seperti jaket water heater, yang hanya bisa digunakan secara manual. Fungsi dari space heater sendiri yaitu untuk menghangatkan gulungan dari generator ini. Komponennya berupa elemen pemanas yang diletakkan di dalam generator ini, seperti halnya setrikaan, sehingga dapat menghangatkan gulungan-gulungan yang di dalam generator ini. Jadi, jaket water heater dan space heater ini sangat direkomendasikan jika unit genset berada di daerah-daerah yang ada musim dinginnya, ataupun di daerah yang lembab seperti halnya di puncak. Sedangkan untuk daerah-daerah yang tropis ataupun kering, jaket water heater ini hanya opsional saja, sedangkan untuk space heater itu tidak direkomendasikan. Oke, sudah di penghujung video, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.